ini yang kita cat disini tetap, nah Halo teman teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segmen kali ini review, jadi banyak teman teman yang bertanya-tanya, mas kenapa rumahnya gak di chat, mas kenapa rumahnya welek ngenukui, mas kenapa rumahnya gak diselesaikan itu pertanyaan yang sederhana tapi cukup dalam teman teman ya karena ya jelas, ya jelas gak enak duit ya kok orang di chat, ya orang enak duit ya Allah jadi, kok nyapo karena apa ya, kalau kita nuruti rumah itu kan gak ada habisnya ya ini, ini kalau sampai selesai total, wah habisnya oke teman teman, jadi ini kita cuma nyijil-nyijil ya nyijil-nyijil, guru ngecat dan juga plafon teman teman ya mari kita simak gimana bos? jadi mengontrol oh, dikeingin juga carinya buat minyik ya wah, kalau dikatakan hahaha hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Ini yang terjadi! 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 Biasanya terjadi! Oh iya! Ini yang terjadi! Diterapkan di bangunan! Ini yang terjadi! Ini yang terjadi! Yang terjadi! Ini yang terjadi! Lalu tidak bisa terjadi! Lalu影nya terjadi! Ini yang terjadi di ini! Mas Eddy! Eh! eh duluran nah ini spesialis apa? selame ya oh spesialis selame gimana Cak Kiwo? ini konsepnya nanti dibikin kayak gimana? yang mana? yang tengah tadi oh ini minimalis tapi mewah oh minimalis mewah ya jadi enggak sembarangan ya enggak sembarangan ini ini model ini belum ada oh belum ada ya banyak di Bajidot siap di rumahnya Bajidot ini model apa ya? saya tahu seleranya Bajidot tahu ya yang minimalis tapi yang pesannya tuh ya enggak biasa aja enggak hanya mewah mewah sekali iya itu mewah sekali itu mewah sekali coba enggak ada di jebol ini dikisir lo liatnya kok enggak boleh liat lo liat saya tahu mulutnya itu mau sejurakan mau ngukur nah ngukur aja ngelunjak ini rajaman yang meneran jurakan ya rajaman ini pakai bajaringan Pak ya? ini kuat Pak? ini gajah biasa nyantol di situ ya? gajah digantung loh ini kuat luar biasa saya sudah sampai jumpa biasa 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 pelas api melihat hanya Gimana bos, ini sudah pemasangan apa lagi? Ini apa? Mau ngecat Oh mau ngecat? Itu yang ngecat bagus Ini bagus namanya Ini bagus namanya Ini spesies apa ini pak? Thank you Oh artinya gini ya? Oh iya iya Biasanya memang bingung gak? Oh iya 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 Oh ini kakak saya Mary Iya Belum ya? Oh belum ya? Wah nanti pasti lebih jreng nanti Ya kita tunggu untuk proses pengecatannya juga ini Kawai Gak jajan ya Kepala 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 Boss kok ngoplos aja ya Oh nggak ngoplos aja Kok nggak ngoplos juga Ini cat Dijadikan satu sama minyaknya Eh mudok brann Ini ada anti Buris Oh, iya pak Ini yang kuat kan anti burisnya Disponsornya oleh MoWilek Ya Ini MoWilek Andalanya Cak Kiwa ini MoWilek MauWilek Mauwilek nggak mau jadi teman-teman kalau urusan rumah finishing-finishing rumah cak Kiwo ini bisa nanti nganu bisa meng-e kede dari kecil jadi nanti barangkali ada atau rumah ada seberapa ruangan tinggal ngomong ukuran berapa nanti langsung saja hubungi cak Kiwo Oh segini-segini ya bisa ngemal sendiri teman-teman nanti bisa kira-kira lah langsung saja nah mau minta mewah apa sederhana yang kira-kira tergantung jenengan wes dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cak Kiwo ini lagi ngapain cak Kiwo lagi ngapain ini dipel juga ini wah servisnya luar biasa ya jadi terima bersih gitu ya oh gitu biar laris manis ya jadi enggak habis ngerjakan terus ditinggal enggak enggak jadi harus sampai tuntas yang luar biasa bisa langsung hubungi cak Kiwo nanti boleh Banyong itu atau gimana Pak Banyong itu atau luar kota Banyong bisa ya luar nekri ini hahaha cincut hahaha ini jadi yang belepot-belepotan harus langsung dikrik kalau masih i Wagong itu selamat menikmati kalo-kyniriис enorme sampai jumpa follow-kyniri subscribe 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 oke pertama kita kenapa pakai warna biru teman-teman ya karena di sini di kampung sini warna pink udah ada hijau udah ada kuning abu abu udah ada semua yang belum ada kira-kira biru kayak gitu kita cari yang agak beda nah kita pakai kombinasi dengan krem agak kekopi-kopian gitu ya nah ini kita tahu ya yang untuk gawangnya kusennya kita pakai cor dan pintunya tetap kayu tapi untuk jendelanya daun jendelanya itu aluminium temen-temen anti rayap ya tapi ternyata bisa dicat aluminiumnya awalnya temen-temen tahu sendiri warnanya hitam atau coklat itu kan ya tetap nah belum ada apa-apa ya kita buka aja dulu ya namanya juga nyicil temen-temen ya belum nyicil rek di sini belum ada sofanya nanti jangan komplain ya sofanya kok belum ada belum menyusul teman-temen kita pakai kombinasi coklat yang di sini gelap gitu ya untuk plafonnya ya ini gipsum teman-teman bukan PVC ya kalau PVC aku enggak begitu suka sih PVC kan gelap-gelap nah untuk lampunya lampu sembunyi naik lampu sembunyi naik di kotak-kotak itu ya yang sana pakai kuning yang sini pakai biru ini lampunya biasa aja ya pakai lampu biasa aja LED pastinya download LED nah yang sini tetap coklat hitam coklat gelap tapi yang sini keren temen-temen ya paduannya keren dan coklat nah uh 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 ya ini warnanya keren yang sini putih elok ya putih elok agak kehijauan semi-semi hijau sebenarnya pintunya sama ya warnanya nah ini kombinasinya sentuhan hijau ya hijau kuning karena dindingnya disana backgroundnya hijau teman-teman kita pakai hijau akhirnya disini ada di muda ya di nom ke hijau nih tangganya biasa aja ya keramiknya agak keungguan gitu oke untuk kombinasi lampunya ini bisa dua kali ya ini bisa putih bisa campur ada biru-birunya tuh gak getok sini oh ini lainnya ini ini lampu kono buih ini lampu sembunyinya ini kamar belum temen-temen ya gumpit duit hahaha jadi cuma ini aja sampai sini ini saya pindah ya lampu yang betulnya disini saya pindah ke belakang biar agak luas sedikit gitu ya dapurnya tetap kapurnya tetap belum ada perubahan sama sekali TV-nya tetap digantung ya teman-teman ya tetap cemerendel kayak gitu dan disini ya kita tunggu sopanya juga ya disini nah ini sisa pasirnya teman-teman ini kebun saya ada tanduran-tanduran saya ya disitu ada jambu yang kemarin gogrok buah ya ada banyak sekali tanaman disini ini teras samping yang tadi ya teksturnya sama tapi disini tetap warna biru cuma agak mudah ya mau pelosan pintunya tetap cuma dicat aja banyak yang bertanya untuk lantai atas itu gimana lantai atas nggak ada apa-apa temen-temen lantai atas menyusul juga ini masih masih sedak ini kebun naga nengik gono disitu kebun naga ini tandon dapur ya space ya nah gitu lah kira-kira kenapa saya bikin dak kok bukan bikin genteng ya kalau genteng mungkin udah selesai teman-teman jadi saya tuh bikin rumah konsepnya itu punya konsep yang akan terus berkembang gitu loh jadi akan terus naik ke atas ketika nanti sudah genteng kan berarti enggak akan naik ke atas kan kayak gitu jadi ini saya bikin kayak gini karena memang punya nyatan agar naik ke atas kayak gitu teman-teman naik ke atas oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Arifatuh Gospasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati